Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun Selasa 22 Oktober 2024 Mosaik Indah Dalam Keberagaman Kutipan Dari Surat Paulus Kepada Jemaat Efesus Bab 2 Ayat 19 Demikianlah Kamu Bukan Lagi Orang Asing Dan Pendatang Melainkan Kawan Sewarga Dari Orang-Orang Kudus Dan Anggota-Anggota Keluarga Allah Sobat Katolikana Seorang Manager Di Sebuah Perusahaan Besar Mempunyai Kecenderungan Ambisius Dan Hanya Orientasi Pada Hasil Akhir Setiap Kali Ada Rapat Dia Selalu Membedakan Antara Karyawan Yang Dianggapnya Berpotensi Dan Mereka Yang Dianggapnya Tidak Berguna Karyawan Yang Dianggapnya Berpotensi Sering Diberi Proyek Penting Sedangkan Yang Lainnya Hanya Mendapat Tugas-Tugas Sederhana Di Antara Karyawan Yang Jarang Mendapatkan Kesempatan Adalah Sebut Saja Mikael Seorang Pekerja Yang Berasal Dari Keluarga Sederhana Meskipun Bekerja Keras Anak Buah Yang Satu Ini Sering Diabaikan Oleh Si Manager Hanya Karena Latar Belakang Dan Pendidikannya Yang Kurang Mentereng Manager Ini Beberapa Kali Membuat Pernyataan Meremehkan Tentang Kemampuan Mikael Di Hadapan Rekan-Rekan Lainnya Suatu Hari Perusahaan Mempunyai Proyek Besar Yang Membutuhkan Kerjasama Seluruh Tim Dan Sang Pemimpin Justru Membangun Kelompok-Kelompok Tertentu Memberikan Lebih Banyak Tanggungjawab Kepada Karyawan Favoritnya Dan Tidak Melibatkan Mereka Yang Dianggap Kutu-Kupret Di Benahnya Lain Halnya Terjadilah Semacam Bangunan Tembok Pemisah Semakin Terasa Dan Ketegangan Dalam Tim Semakin Meningkat Seorang Ibu Dari Divisi Keuangan Melihat Situasi Yang Tidak Kondisif Ini Dan Mencoba Melakukan Lobby-Lobby Cara Perkawanan Dengan Si Pemimpin Bos Ini Luar Biasa Kreatifitasnya Saya Tahu Kita Semua Ingin Yang Terbaik Untuk Proyek Ini Tapi Nampaknya Ada Sekat-Sekat Antara Tim Semakin Masif Dan Terstruktur Jika Terus Demikian Kita Akan Kehilangan Kekuatan Tim Kita Harus Belajar Menghargai Setiap Orang Dan Bekerja Bersama-sama Seperti Yang Diajarkan Dalam Sikap Dan Tindakan Persatuan Serta Kesatuan Ternyata Benar Beberapa Saat Kemudian Perusahaan Mengalami Dapat Menyelesaikan Proyek Dan Menyisakan Luka Batin Di Antara Anggota Tim Kerja Di Sisi Lain Ada Kelegaan Bahwa Si Manager Berani Introspeksi Diri Dan Berbicara Kepada Seluruh Tim Saya Menyadari Bahwa Selama Ini Saya Telah Memisahkan Kita Dan Itu Salah Mulai Sekarang Kita Akan Bekerja Sebagai Satu Tim Tanpa Membeda-Bedakan Siapapun Setiap Orang Punya Peranan Penting Dan Saya Akan Memastikan Semua Orang Diberi Kesempatan Untuk Berkontribusi Sobat Katolikana 2000 Tahun Yang Lalu Rasul Paulus Telah Mengajarkan Nilai-Nilai Yang Sangat Relevan Dalam Mengelola Orang Saat Bekerja Sebagai Mana Ayat Emas Di Atas Memberikan Inspirasi Batin Agar Saya Tidak Menghadirkan Sekat-Sekat Atau Pemisah Sehingga Tercipta Anggapan Orang Lain Adalah Orang Yang Asing Yang Tidak Patut Diberikan Kesempatan Untuk Bersekutu Dalam Membangun Persatuan Dan Kesatuan Pesan Tuhan Hari Ini Adalah Mengajak Pribadi Saya Untuk Berani Menghargai Apapun Talenta Yang Dimiliki Orang Di Sekitar Karena Melalui Mereka Lah Tuhan Berkarya Tuhan Sudah Banyak Mengajarkan Saya Untuk Terus Belajar Bersekutu Dengan Semua Dengan Berbagai Keragaman Sehingga Menjadi Suatu Mosaik Yang Indah Suatu Kebinekaan Di Dalam Kemauan Dan Kemampuan Masing-Masing Akan Menjadi Kekuatan Baru Menuju Kerajaan Surgawi Marilah Berdoa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Ya Tuhan Yang Mahabijah Sana Berikan Kekuatan Pada Kami Untuk Berani Menerima Keberagaman Talenta Orang Lain Untuk Membentuk Mosaik Kebenaran Yang Indah Seturut Kehendak-Mu Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Demikian Anda Telah Mendengarkan Tetes Embun Yang Dipersembahkan Oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun Bisa Anda Simak Di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Terima Kasih Dan Sampai co selamat menikmati